Halo, bertemu lagi di tutorial Ankhong. Saya akan melanjutkan fitur keyword list dan mencontohkan bagaimana kita bisa menggunakan word list sebagai korpus acuan. Jadi di video sebelumnya saya menggunakan row corpus files, corpus yang tidak berupa frequency list untuk menjadikannya sebagai korpus acuan. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana kita bisa menggunakan word list daftar frekuensi kata sebagai korpus acuan. Dan misalnya apabila kita tidak mendapatkan akses ke korpus asli yang menjadi asal dari frequency list tersebut. Andai kata kita hanya mendapatkan frequency list dari suatu korpus dan kita bisa menggunakan itu sebagai korpus acuan untuk mencari atau mengukur keyword dari suatu korpus target. Jadi kita perlu menuju ke file, kemudian yang perlu kita lakukan sekarang adalah membuat frequency list dari korpus acuan. Jadi di video sebelumnya saya mencontohkan bahwa korpus acuannya adalah web scraping cerpen 2010. Jadi kita pilih ini dulu. Kemudian kita jalankan word list, menuju word list. Kemudian kita klik start dan kita sudah mendapatkan frequency list dari korpus web scraping cerpen ini yang nantinya kita jadikan sebagai korpus acuan. Sebelumnya saya mencontohkan kita mengkopi ini ke Excel menggunakan kontrol ALTA. Kita juga bisa mengekspor tabel ini ke plain text dengan menggunakan save output. Jadi fitur keyword list dengan menggunakan frequency list bagi korpus acuan memerlukan tabel frequency ini dalam format plain text yang bisa kita hasilkan dengan save output. Kemudian kita pilih di mana kita simpan. Saya akan simpan di uncong.toots dan ini fraglist. Saya akan beri nama fraglist reference corpus. Kemudian kita save dan sekarang kita bisa file kemudian clear all tools and files untuk membuat uncong ke dalam kondisi belum ada file yang kita load. Jadi kita tekan ini clear all tools and files. Jadi semua hilang. Dan sekarang kita bisa menuju ke keyword list. Kemudian kita perlu juga meng-load sekarang corpus targetnya. corpus targetnya tadi adalah tempo. Kita pilih choose. Kemudian kita perlu menuju ke tool preferences. Menuju ke keyword list. Dan di sini kita di reference corpus kita centang use word list yang di video sebelumnya saya mencentang ini. Jadi kita bisa sekarang memilih add files. Jadi kita menambahkan file frequency list tadi untuk dijadikan reference corpus. ini dia fraglist reference corpus.txt double click itu dan kita load oke sudah loaded kemudian kita klik apply dan kalau kita lihat disini reference corpus sudah loaded jadi kalau kita klik start sekali lagi Encom mengingatkan bahwa keyword list perlu membuat juga frequency list dari corpus target jadi kita klik ok dan kita kembali melihat hasil yang sama seperti di video sebelumnya dimana corpus acuannya adalah raw corpus bukannya word list sedangkan disini kita menggunakan word list dari corpus acuan web scraping cerpen dan menggunakannya sebagai corpus acuan dan kita juga mendapatkan hasil yang sama di tabel keyword ini jadi kita mendapatkan ada 170 keyword seperti video sebelumnya dan kita mendapatkan acar dan kasus sebagai dua keyword tertinggi dengan nilai kines tertinggi dan juga ada jihad, paskar, dan papua oke jadi itu caranya untuk menjalankan keyword list mengandalkan tabel frekuensi sebagai reference corpus atau corpus acuan ya dan kita masih juga bisa menggunakan ini untuk melihat concordance-nya ya fitur lainnya masih sama hanya cara menghasilkan keywordnya yang berbeda oke saya pikir sekian semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi selamat menikmati